Halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabatku, kawanku, saudaraku Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin amin ya robbal alamin Oke, kesempatan kali ini saya mau baca artikel berita lagi Sumber beritanya saya dapatkan dari suarabmi.com Ini beritanya tentang TKW Hongkong ya Bekerja di Hongkong, dia mau kirim uang Tapi uangnya hilang, diambil sama copet Langsung saja Niat mau kirim gaji 39 juta ke Indonesia TKW Hongkong ini apes kecopetan Uangnya raib saat antri di toko candra Suara BMI Seorang BMI Hongkong Sebut saja A.J.A.Z Kemarin tanggal 2 bulan 3 Mengalami musibah di mana uang yang akan dikirimkan ke Indonesia Raib dimakan copet Kasian sekali ya guys Uang yang berjumlah 39,5 juta Juta atau setara dengan 22 ribu Hongkong ya Dolar Hongkong Tersebut ia taruh di dalam tas Kemudian ia sangklong di samping belakang saat antri tempat pengiriman uang Ia bahkan mengapit tasnya saat mengantri di sebuah toko candra tempat pengiriman Uang ke Indonesia yang berlokasi di TKW Bay Namun saat ia hendak mengambil uang tersebut sudah tidak ada Menyadari uangnya hilang A.J.A.Z Histeri Hingga membuat orang sekelilingnya ramai berkumpul Bahkan banyak orang yang berada di sana kaget Aku tadi ya lemes melihat A.J.A.Z Histeris Aku di belakang dia nomor 3 Langsung saja aku mundur memeriksa uang yang aku bawa Ya Allah selamat uangku tak genggam tak degem Tutur salah seorang BMI yang kebetulan ada di sana Menurut Yurong TW Dompet milik TKW tersebut beserta isi surat-surat penting Uang dan lainnya raib entah kemana Dikabarkan A.J.A.Z langsung melaporkan kehilangannya kepada pihak polisi setempat Menurut informasi Yurong Polisi masih menyelidiki atas kejadian ini melalui CCTV Siapa dalam pencopet tersebut Kejadian seperti di Hongkong sering kali terjadi Oleh karenanya dihimbau kepada para BMI untuk lebih hati-hati saat membawa uang dengan jumlah besar Karena copet selalu mengintai Kasian sekali ya mbaknya ya Mau kirim uang segitu banyaknya ya Besar sekali itu 39 juta ya Itu berapa lama bekerja itu ya ampun Kasiannya Semoga Malingnya atau copetnya cepat ketemu ya mbak Cepat ketangkep oleh pihak kepolisian Hongkong Dan mbaknya sabar Berdoa Agar semua masalahnya cepat terselesaikan Oke guys itu saja beritanya Terima kasih yang sudah menonton video saya Semoga bermanfaat Dan untuk pahlawan depisa dimanapun kalian berada Selalu hati-hatilah Hati-hatilah Waspada Dan jaga kesehatan kalian Oke sampai disini saja Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih